Intro Menjelang bulan ramah dan sejumlah harga kebutuhan pokok di Pekalongan dan sekitarnya terus mengalami kenaikan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Intro Saudara, ribuan Al-Quran Braille dibagikan oleh lembaga Qatar Charity yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembagian di Pemalang dihadiri sekitar 250 penyandang disabilitas. Intro Pembagian 2.500 Al-Quran Braille ke seluruh Indonesia dibagikan merata ke sejumlah kota di antaranya Pemalang. Sebanyak 250 penyandang tunanetra dari Pemalang, Pekalongan, Silacaf, dan Tegal mendapat Al-Quran Braille bertempat di salah satu hotel. Pembagian Al-Quran ini merupakan kerjasama Kementerian Agama dengan salah satu organisasi Qatar Charity. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, membantu meningkatkan taraf hidup serta sebuah komunitas agar lebih baik. Warga yang mendapat Al-Quran Braille langsung bisa mempergunakannya dibantu oleh salah seorang mentor. Pembagian sendiri bertujuan agar tunanetra tetap bisa beribadah membaca Al-Quran, meski dalam kondisi tidak bisa melihat. Pembagian Al-Quran Braille di Pemalang merupakan yang kedua setelah sebelumnya sudah dilakukan. Pembagian Al-Quran Braille di Bandar Lampung Pembagian Al-Quran Braille di Bandar Lampung Pembagian Al-Quran Braille di Bandar Lampung Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pemalang Pembagian Al-Quran Braille di Bandar Lampung 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 Wakil Gubernur Jawa Tengah dan puluhan siswa SMA menanam ribuan batang pohon bakau atau mangrove di pesisir pantai Pemalang Aksi tanam bakau ini merupakan upaya pencegahan abrasi pantai yang semakin parah terutama di wilayah pantai utara Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujat Moko didambingi Wakil Bupati Pemalang meninjau kawasan hutan bakau di pesisir pantai Mojo, Pemalang Dengan menggunakan perahu, Heru melihat langsung kawasan konservasi mangrove pantai yang kini terkena abrasi Selain melihat kawasan mangrove, bersama puluhan siswa SMA, Wakil Gubernur menanam sekitar 100 cemara laut dan 1.500 batang pohon bakau Heru mengatakan aksi menanam mangrove tidak hanya dilakukan di Pemalang saja, namun di seluruh wilayah pantai di jalur pantura dan selatan Hal tersebut dilakukan karena dirinya bersama Gubernur ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya Yaitu menjadi Jawa Tengah yang hijau Di Jawa Tengah, kawasan pantura dari Brebes hingga Rembang merupakan wilayah yang rawan rusak karena abrasi Ancaman abrasi sendiri salah satunya dikarenakan adanya pertambahan penduduk Semua ada ancaman abrasi Kita memaklumi karena penduduk kita semakin banyak Jadi daya dukung alamnya kan semakin berat memang Kalau gitu harus diimbangi dengan upaya kita Itu aja kita kejar-kejaran Tidak kalah pentingnya memang bagaimana edukasi untuk masyarakat Itu tidak mudah Dan itu harus berkelanjutan Karena menjaga alam, memelihara alam Juga harus berkelanjutan, tidak hanya sekali tempo Heru menambahkan Aksi menjaga lingkungan dengan salah satunya menanam mangrove harus terus dilakukan untuk kelangsungan hidup bersama Demikian beragam Kompas News Pekalongan hari ini Saya Yuninda Handayani Mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan Undur Diri Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Pekalongan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 4 sore Sampai jumpa Terima kasih telah menonton